Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Bersama saya, Ndunuy Nuryani I am a student of University of Singapore, Karawang Well, di video sebelumnya kita telah belajar tentang How to teach reading by using games Dengan menggunakan matching games And now, kita akan belajar tentang How to teach writing by using games Di sini saya akan menggunakan crossword puzzle Atau teka-teka silang menggunakan gambar Kenapa saya menggunakan gambar untuk pertanyaannya? Karena untuk lebih menarik So, without any problem I do, let's check it out Jadi sekarang Miss akan memberi kamu sebuah Games untuk writing games Yaitu crossword puzzle Silahkan untuk isi Tadi kan kita belajar pakai gambar ya kan Aduh, astagfirullah Nah, di sini ada Nomor 1 Ada across, mendatar And down, menurun Coba silahkan Ini gambar apa, nomor 4 Perhiasan Perhiasan Tinggal Kamu tulis di nomor 4 Yang mana Tadi cross Cross itu mendatar 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 Jadi, mana yang akan kamu isi? Ini, mendatar ke sini Apa itu perhiasan Tadi? Bahasa Inggris Terlihat Coba kamu isi Nomor 1 Nomor 1 Ini, nomor 1 Nomor 1 Silahkan Mana nomor 1? Ini dia Berang 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 Itu ada di Menurun Menurun itu Ini Gambar apa? Tokoroti Tokoroti Apa itu Tokoroti? Bakri 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 Good Nah, yang kedua Ada Di Menurun Down Menurun Ini toko apa? Flowers Flower Toko Bunga Flower shop Toko bunga Where is Nomor 2? Nomor 2 Good Sekarang Nomor 3 Ada di Menurun Apa ini gambarnya? Supermarket Supermarket Ayo Mana nomor 3? Good And next Nomor 5 Now nomor 5 Apa ini? Boutique Boutique Bagaimana tulisnya Boutique Nomor 8 Mendatar Ayo Silahkan tulis Good Sekarang Nomor 5 Nomor 5 Ada di Menurun And nomor 6 Nomor 6 Ada di Menurun Ini apa? Toko buku Toko buku Apa itu Toko buku? Book Bookstore Silahkan tulis Bookstore Bagaimana Tulisnya? Good Sekarang Nomor 7 Nomor 7 Ini apa? Toystore Toystore Toko mainan Berarti Menurun Mana nomor 7? Good Wow Bagaimana tulisannya? Toy shop Ia Silahkan ditulis Ia Ya Good Great job Good Great job And now Nomor 8 Apa ini nomor 8? Vegetables 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 Itu adalah Green Grocer Grocer Gimana tulisannya? Nomor 8 Grocer Green Green Good Good And nomor 9 You can See this Ini gambarnya apa? Ke Kacamata Toko Kacamata Toko Kacamata Bahasa Inggrisnya Optician Optician Oke Gimana tulisannya? Silahkan tulis Good And the last one is Apa ini? Pharmacy Good Pharmacy Toko Obat Good Selesai Thank you very much So Ini dia Ripa Anjanit Telah mengisi Rating Games Yang saya berikan So bagaimana How's your feelings? Bagaimana Telah mengisi ini? Seru sekali Apalagi Saya suka Sama TTM Nah Kenapa saya memilih Crossword Fuzzle Karena Menurut saya Ini tuh Bagus sekali Untuk melatih Menulis anak Soalnya Karena Selain kita Berpikir Taka-takinya Kita juga bisa menulis Jawabannya Dengan Benar Terima kasih Kepada Ripa Anjanit Telah berpartisipasi Telah berpartisipasi Dengan Belajar Bahasa Inggris Dengan Miss Nonoy So Untuk kalian Yang bingung Bagaimana Caranya Mengajarkan Writing Atau Reading Kepada Murid Kepada anak Kelas 6 SD Kalian bisa Menggunakan Crossword Fuzzle Atau Matching Games Seperti ini Untuk melatih Membaca Dan Menulis Kepada Anak SD Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Don't forget to like Comment And Subscribe Thank you for watching No Nope Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa